Kemudian paling, kalau bisa sih ada, apa ya, kalau kita ada, kalau UKM kan dapet ya, tapi kalau untuk tenaga pendidik, untuk guru ya, katanya. Dana bos nggak cukup? Karena kalau PNS, kan guru PNS udah ada jaminan dari pemerintah gitu, tapi kalau untuk honorer. Ya, Assalamualaikum, Rekan Cirek, kembali lagi kita di program Melawan Covid. Kali ini kita akan membahas tentang tantangan dan solusi pembelajaran di sekolah di saat pandemi. Saat ini saya sudah kedatangan dua narasumber, yang bisa dibilang ahli lah gitu, Pak. Pertama ada Ibu Destiana Husnul Khotimah, Kepala TK Tamrin Putrajaya Muslim Cianjur, dan Pak Jumati, Sekretaris Komisi D, DPRD Kabupaten Cianjur. Oh, Umas, ya. Pak JPM, Yaya Samir Dikan Liru Pintah, ya. Mungkin saya ke Pak Jumati dulu ya. Pak, ini kan pandemi udah lewat delapan bulan, kan gitu. Masih nih, nah. Salah satu yang terkena mungkin dampaknya itu kan sektor pendidikan. Kejahatan belajar mengajar, jadi tata muka jadi terhenti, kan gitu. Nah, Bapak melihat Komisi D itu melihatnya tantangan harus seperti apa sih sekarang gitu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berkaitan dengan musibah yang kita alami pada saat sekarang, ya terutama dari pendidikan ya, luar biasa ya. Kita sudah berjalan 9 bulan, tetapi teman-teman tetap saja semangat itu luar biasa. Walaupun tadi, tapi tantangannya banyak sekali. Terutama berkaitan dengan ada istilah, ada uring, ada daring ya. Nah, ini daring ini memang, ini sangat, sangat apa istilahnya, ini mengurangilah, mengurangi daripada anak-anak ya. Artinya, kita yang melaksanakan daring ini hanya, kalau dilihat hanya 40 persen. Karena faktor, banyak faktor sekali, pertama, tidak ada sinyal. Kedua, ada sinyal, tidak ada HP. Itu kan tantangannya ya. Lalu, yang selanjutnya juga, banyak orang tua yang masih gaplik lah. Pertama di tingkatan SD ya, SD itu. Jadi, tantangannya itu. Jadi, kita yang bisa melaksanakan daring saja, itu hanya 40 persen. Lalu, yang kedua adalah luring. Ini luring juga, begitu juga. Karena luring ini artinya kunjungan satu kali, dua kali orang tua itu. Tapi kalau sering-sering itu kan, dan juga ini berbeda lah. Antara daring, luring, semuanya itu berbeda. Dengan tetap buka. Kalau tetap buka, karena tetap buka itu bukan hanya pembelajaran. Tapi dari segi karakter. Jadi, semua bisa belajar, tapi mendidik itu kan. Jadi dulu itu kan, belajar, semua bisa mengajar, tapi mendidik ini. Karena mendidik itu harus tetap buka, tidak bisa dengan... Karena merupakan sikap dan nikah laku itu kan. Efektif gak Pak, kalau misalkan enduring dengan yang lain sebagainya itu? Apa? Efektif tidak? Sama, dua-duanya tidak efektif. Terutama berkaitan tadi dengan masalah ini, karakter. Karakter. Jadi sikap, jadi berbeda dengan tetap buka kan. Kalau tetap buka, misalkan karena sikap. Itu tidak bisa, kalau kita pembelajaran itu bisa satu kali kan. Satu ditambah satu, dua sudah. Tetapi kalau pendidikan karakter itu, misalkan nah, masukkan bajunya. Hari itu, dimasukkan, tapi belum tentu besok. Nah ini pendidikannya yang paling ini kan. Jadi, tadi tantangan itu banyak sekali, hanya mungkin karena musibah, semua kita, apapun yang terjadi, tetap saja kita laksanakan. Nah, Bu, tadi Pak Dewan sudah berbicara, tantangannya seperti itu. Nah, Ibu sendiri nih, mengalaminya seperti apa nih? Benar tidak seperti itu yang lain gitu? Betul sekali, jadi memang kan menyampaikan pendidikan itu, materi pendidikan itu kan bukan sekedar kognitif saja ya, bukan sekedar apa namanya menyampaikan ilmu pengetahuan saja. Tapi juga sikap tadi ya, disampaikan sama pandemi, terus kemudian, apa namanya, behavior juga ya, perilaku gitu. Itu tidak bisa disampaikan secara during ya, kalau luring pun mungkin, kan tidak reguler ya setiap waktu, itu hanya visif mungkin ya sifatnya kalau luring pun. Jadi, seperti, karena saya juga, saya Bumas Yairasan Pendidikan Indonesia, di dalamnya ada Universitas Putra Indonesia, UNPI, dan TK Tamping Putra Jaya. Jadi, itu kan dua, apa namanya, dua segmentasi usia yang, dan ini dasar, ini tinggi ya. Jadi, yang ini yang di TK repot sekali, jadi untuk yang Pak Ud mungkin TK ya, apalagi anak-anak kan, kalau during tuh misalnya video call gitu ya, atau misalnya memberikan tugas dari guru kepada anak dengan buku tugasnya, dan nggak dikerjain gitu kebanyakan mungkin ya. Mungkin ada orang tua, kenapa ada yang dikerjain, ada yang tidak, karena ada orang tua yang dia kerja gitu kan, sehingga tidak bisa memedampingi anaknya belajar di rumah gitu. Terus, ada anak yang ibunya di rumah, tapi anaknya karena beda ya, suasana rumah sama suasana sekolah tuh settingnya beda gitu ya. Jadi, mereka kalau di rumah nggak dituntut untuk harus selesai gitu, kecuali kalau orang tuanya mendampinginya mungkin dengan intens ya, apa, menempatkan meskipun di rumah, tapi settingnya, ditempatkan anak dengan suasana sekolah gitu, seperti itu. Tapi kan, pemahaman itu, kemudian kerjasama itu kan tidak semuanya bisa dilakukan oleh semua orang tua gitu ya, jadi kerepotan sekali gitu, untuk TK kerepotan sekali, sehingga kemarin beberapa kali kita tes juga ya, tes-kes gitu ya, di awal kita tes-kes gitu, belajar di rumah ternyata betul gitu ya, protes gitu, sampai pengen nurunin SPP ya. Rugi, mungkin ya mereka untung rugi ya, mungkin kita yang capek di rumah, tapi bayar SPP juga gitu kan. Jadi kesulitannya di mana, di komunikasikan atau di orang tua atau gimana? Sebetulnya kalau kesulitan sih, lebih pada kerjasama ya, jadi kan kondisi COVID sekarang ini membutuhkan kerjasama yang luar biasa gitu, dan pemahaman serta pengertian yang luar biasa dari orang tua dengan sekolah gitu ya. Orang tua dengan sekolah terutama, karena ini kan kondisi post major ya, jadi kondisi yang sama sekali orang tidak pernah menduga gitu, ada kondisi seperti ini. Terus kemudian ya tentu tidak bisa saling menuntut sebetulnya, tapi ada kepemahaman lah gitu ya, kepemahaman masing-masing dengan kondisi ini saling bekerjasama, bagaimana orang tua di rumah juga bisa membantu anak bisa tetap menjalankan tugasnya sebagai siswa gitu ya, seperti itu. Tapi tentu saja tidak maksimal gitu, makanya kemarin TK Tambrin sih lebih pada, apa namanya, di mix gitu ya, di mix antara during dengan luring. Tapi luringnya visit ke sekolah, dan cuma dibatasi waktunya, biasanya jam 8 sampai jam 1, sekarang cuma 2 jam, dan itu tidak tiap hari gitu. Tidak tiap hari, jadi tidak tiap hari, dan tidak semua kelas, jadi misalnya hari Senin, Tambrin 1, hari Selasa, Tambrin 2, hari Rabu, Tambrin 3, seperti itu, tapi cuma 2 jam. Itu pun harus dengan protokol yang ketat. Berarti tidak maksimal berarti, meskipun sekarang ada teknologi gitu ya. Tidak maksimal, cuma kita bagaimana caranya supaya anak tetap terkondisikan, karena beda ya, kalau ngurus perguruan tinggi, mungkin mahasiswa sudah dewasa ya mikirnya, Jadi dikasih tugas, dikasih apa, tapi kita tidak bisa menjamin tadi ya, ada moralnya, tingkah laku, behaviornya, kita tidak bisa mengontrol sampai ke sana. Kita cuma kalau perguruan tinggi, mungkin lebih ke penugasan, atau misalnya ya, ancamannya paling, kalau tidak ikut during, ya ini, nilai mungkin gitu ya, mereka sudah bisa berpikir lah. Tapi yang hilang itu pendidikan karakter langsung itu berarti? Nah itu yang hilang, jadi itu hilang lah pendidikan karakter, jadi makanya pendidikan karakter ini tentunya butuh dukungan, kenapa harus ada kerjasama dengan orangtua, karena orangtual yang menjadi garda paling depan saat ini, gitu ya. Bicara orangtua Bu, pihak sekolah sendiri menghadapi mungkin keluhan-keluhan orangtua itu seperti apa, karena kan biasanya orangtua juga ngeluh kan, gitu kan, itu tiap hari, ngedampingin anak ini pagi-pagi, gitu kan, gitu, sampai apa, HP di ini juga kan, gitu. Itu pihak sekolah menghadapi keluhan itu sebenarnya? Ya kita, satu, secara rutin, apa, untuk orangtua sendiri dikasih, apa, pembekalan ya, seperti parenting, webinar, 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 parenting, kemudian mengenai tumbuh kembang anak, atau apa, knowledge lah, pengetahuan yang memang dibutuhkan oleh orangtua ketika mendampingi anak di rumah, gitu. Jadi komunikasi tetap dijalankan, misalnya melalui komite sekolah, gitu. Jadi, intinya kami setiap hari, gitu ya, selalu ada komunikasi dengan orangtua dan melibatkan orangtua dalam kegiatan di sekolah, meskipun sifatnya during, gitu, seperti itu. Kalaupun misalnya, apa, ada tugas atau apa yang dikerjakan oleh anak, ya itu orangtua kita minta untuk selalu mendampingi mereka, meskipun memang yang repot kan yang orangtuanya kerja, itu yang repot. Kalau yang orangtuanya di rumah mungkin nggak terlalu ini ya, tapi kalau yang repot kan yang orangtuanya kerja, terus ya mereka nggak bisa mendampingi anaknya di rumah, kalau misalnya, misalnya, apa, asistennya yang di rumah, misalnya asisten rumah tangga, kan nggak bisa, nggak bisa sampai gimana mendidik anak, ya di rumah beda kalau sama orangtua, kan gitu, jalan yang mungkin, dan ini kerja yang ini, ini kayaknya ya kalau nggak bisa, ya nggak bisa, gitu, nggak bisa memaksa anak untuk bisa standby, gitu, mengerjakan tugas sekolahnya. Dari mulai bulan apa, Bu, ya sekolah untuk belajar kendaring sendiri, gitu kan, atau... Dari awal, dari awal pandemi itu ya, ya dari April, ya kalau tidak... Tercapai nggak mungkin, ya kan sekolah kan punya targetnya, kan gitu, tercapai nggak target-target itu, gitu, ketika membeli pelajaran, gitu. Kalau ketercapaian sih nggak maksimal, ya paling 60% lah ketercapaiannya, paling... Tapi ya Alhamdulillah sekarang anak-anak sudah mulai terbiasa mungkin ya, jadi kalau sekarang karena ada visit ke sekolah, tapi itu tadi ya dengan garis bawahi, dengan garis merah, gitu ya, harus memperhentikan kotak-kotak kesehatan, terus kemudian juga waktunya dibatasi, tidak tiap hari, gitu, ya mungkin seminggu hanya satu atau dua hari, gitu, seperti itu, dan jamnya juga cuma dua jam, gitu ya, ada yang satu jam setengah, ada yang dua jam, yang penting, Jadi, terus ada juga warning, misalnya, kalau anak nih, kan terpapar COVID bukan cuma di sekolah ya, banyak faktor anak terpapar COVID, nggak bisa, oh gara-gara sekolah tuh kemarin jadi COVID, nggak gitu, jadi kalau misalnya anak, misalnya sama orang tua dibawa jalan-jalan, keluar kota, misalnya kayak gitu, kita kasih warning gitu, jadi kalau anak dibawa orang tua keluar kota, karena kemarin kan musim liburan, ini kan sering ya, keluar kota ya, mereka nggak boleh ke sekolah selama dua minggu harus karantina mandiri, gitu, jadi kalau misalnya anak dibawa keluar kota oleh orang tuanya, mereka harus karantina mandiri, nggak boleh dapati, Jadi sekarang full pembelajaran itu di rumah ya, berarti? Enggak, 50-50 sih, 50-50, nah, protokol kesehatan gimana tuh, Bu? Selalu, jadi kita ada bak cuci tangan, kemudian yang tani-tani, jadi anak dari rumah, kemarin sih sempat antar jemput sama mobil sekolah ya, jadi untuk mengurangi mereka resiko terpapar di jalan gitu ya, jadi di jemput sama mobil sekolah, pulangnya diantar sama mobil sekolah juga gitu, jadi terus tidak boleh atau kalau yang diantar langsung sama orang tua nggak boleh misalnya pulang dari sekolah, mereka kemana dulu, ke toko, kemana jalan nggak boleh, jadi harus pulang ke rumah, jadi sangat ketat, memang gitu. Pak, Jumati, ini menarik ya, tadi hanya 50% dari target gitu, pembelajaran gitu, terus bisa dikatakan nggak pendidikan karakter bisa berkurang atau mungkin bisa hilang gitu. Apa yang disampaikan itu di lapangan itu betul, ini contohnya sampel, sampel saja di kota sudah sedemikian repotnya, apalagi mungkin di daerah ya, yang di daerah itu banyak sekali faktornya gitu kan, pertama tidak ada sinyal, kedua mungkin tadi tidak punya HP, ini aja contoh saja, mungkin ini bagian, apalagi kalau di daerah ya, kalau di daerah ya, di daerah itu sangat-sangat, luar biasa, ini sudah bagus, TKC-nya sudah bagus, berapa? 50% kan? Apalagi kalau di SD itu kan, di daerah itu luar biasa Pak, jadi sudah 40% saja pembelajaran itu sudah baik lah, sudah baik lah, karena kalau berbicara target, tidak mungkin lah, target kurikulum tidak mungkin, sudah bisa baca saja kalau SD itu sudah luar biasa untuk sekarang, sudah sekarang ya, nah ini tentu saja berharap mungkin, apa, ini juga mudah-mudahan karena ini tadi apa, ya artinya musibah yang tidak disangka-sangka oleh kita, tapi mudah-mudahan mungkin apalagi kita sudah nanti pada bulan, apa, Januari sudah mempersiapkan diri, nah tetapi kalau di sekolah itu kan, yakinlah, penularan itu sangat-sangat tidak, bukan ini ya, kurang lah, karena kalau sekolah itu kan, biasanya sudah mempersiapkan diri ya, tetapi dia itu, misalkan di perjalanannya itu kan tidak terawasi, ini, ini, yang rentangnya itu, di sekolah itu sudah pasti, ya, walaupun sudah mengikuti protokol kesehatan, mulai ini, mulai ini, mulai ini, tapi kalau di perjalanannya, ya ini juga harus dibikirkan lah, bagaimana nanti teknisnya, andai kata nanti 2021 dilaksanakan, ini yang terutama yang perjalanannya ini, kalau tadi, kalau di sekolah, sudah jelas ya, sudah pakai apa, pukul-pukul, cuci tangan, sudah mempersiapkan diri setiap sekolah, tapi, apakah nanti sudah pulang atau berangkat itu, terutama pulang, apakah dia dijamin, misalkan orang kota, dijamin tidak ke mall dulu, nah ini, ini juga harus kita pikirkan lah, mudah-mudahan, tetapi tadi, kalau target, terutama target masalah karakter itu, sama sekali lah, mall ya, hanya mungkin orang, untuk karakter itu kan, karena mungkin hanya orang tua, biasanya, berbeda pendidikan perempuan dengan guru, biasanya kalau anak itu lebih ngawarul lah, supaya, ke guru ya, guru, makanya ada pribasa, guru kecing berdiri, anak kecing berdiri, makanya guru itu disebutkan, apapun kataan itu, pasti Pak, berbeda, contohnya saya saja ke anak itu, nita nanawan kadang-kadang, ah, terikupi, tapi bagi orang lain itu, didengar itu, nah ini, 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 jadi, pentingnya memang, ini, eronis sekali lah, karena pendidikan karakter sekarang itu, dalam jangka sembilan bulan ini, sama, bukan sama sekali, nol lah, gitu, ya kurang lah, kurang, kurang, terutama pendidikan karakter, tapi kalau pembelajaran itu, ya, tadi, ada 40%, kalau orang kota, kalau orang daerah mah, apalagi orang daerah, nah sekarang juga, eronisnya, anak-anak di sekolah itu, bukan, bukan, apakah tadi, daring, dipekerjakan, ini, oleh orang tuanya, maksudnya, kita membantulah, ya, daripada, HP tidak ada, terus, pelaksanaannya, luringnya, karena, jangan, 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 lah, maksudnya, kalau membantu orang tua lah, gitu kan, dan sebagainya, nah ini, ini, eronis sekali, tapi menarik tuh, Pak, ini kan, kemarin Pak, Menteri juga, Pak Nadiem kan udah bilang, kan, jadi, bapak-bapak dulu, pembelajaran tetap muka dimulai nih, 2021, rencananya, Januari ini, gitu, Bapak ngeliat, udah siap belum di canjur menerapkan itu, bukan hanya di kota nih, kan kita bicara juga, di daerah mungkin canjur selatan sana, gitu kan, gitu, kalau di sebut tidak siap, siap, kalau di sebut tidak siap, siap juga, ya, jadi, kalau di lapangan, kelihatannya, apapun ya, ya, ini dia berusaha lah, apalagi, memang berharap, ya, terutama rekan-rekan, untuk, apa, untuk pembelajaran itu tetap muka, kenapa, pertama, bukan hanya, hanya anaknya yang di nunggu juga, begitu, guru juga, kadang-kadang, aduh, usahnya habis, dan sebagainya, kadang-kadang, itu keluhan juga, kan, nah, tentu saja, nanti kalau kena ada, ada aturan, ya, nah, ini mungkin, kalau 2021 tidak ada istilah zona mungkin, semua dilaksanakan, ya, mungkin dilaksanakan, ya, tapi kalau sekarang itu kan masih menggunakan zona, zona hijau, zona, apa, orangnya, dan sebagainya, tapi 2021 hanya, tadi, mungkin pemerintah itu, terutama kita pemerintah daerah, contohnya, kita kalau melaksanakan tatap muka, harus diperhatikan gurunya, swab-nya, nah, swab-nya itu, biayanya dari siapa, gitu, kan, swab itu, kalau tidak salah, sembilan ratusan lah, satu swab, sedangkan itu harus satu rutinitas, nah, ini juga harus dipikirkan, contohnya, di kita, guru saja, guru di kita, ada berapa, itu kan, hampir 15 ribu, bayarkan, itu kan, hampir 15 ribu itu, guru itu, bahkan lebih mungkin di kantai karan sebagainya, nah, ini tentu saja harus dipikirkan juga masalah kesehatannya, nah, ibu, di sekolah gimana, apa, siap nggak, di biak sekolah untuk, kalau untuk protokol kesehatan, udah sangat ketat sih di sekolah, jadi, tadi ya, temo gun, kemudian hand sanitizer, kemudian, setiap waktu, ruang sekolah, ruang kelas disemprot, gitu, seperti itu, terus, selalu memakai masker, gitu, kalau anak-anak susah pakai masker, bawa masker, memang, di rumah-rumah memakai masker, tapi sampai sekolah, ya, riwa, gitu, ya, susah, gitu, kalau anak-anak, tapi kalau guru wajib pakai masker, jadi, meskipun, ya, kita tetap, apa, kepada anak, dibiasakan untuk selalu memakai masker, kenapa COVID itu apa, gitu, dijelasin, kenapa nggak boleh deketan dulu sama temen, gitu, duduknya harus jauhan, jadi, memang harus pelan-pelan, ya, ke anak, gitu, jadi, tapi anak-anak cepat, cepat mengerti, gitu, ya, kenapa mereka menyesuaikan diri dengan pola, apa, sekolah, ya, ke saat ini, gitu, seperti itu, pergaulan mereka, gitu, ya, jaga jarak, kenapa harus jaga jarak, kenapa harus cuci tangan, gitu, dari situ, sih, sebetulnya, dan, sebetulnya, sih, positifnya, gitu, ya, COVID ini, kan, juga memberikan kepada kita satu, apa, reminding lagi, gitu, ya, mengingat lagi, bahwa, apa namanya, protokol kesehatan itu sebetulnya setiap hari harus dilakukan, nggak ada-nggak ada COVID juga harus seperti itu, gitu, ya, kebetulan di, kalau di Tamrin pun, karena kita memang mengajarkan anak, habis mau makan, cuci tangan, datang ke sekolah, cuci tangan, terus, apa namanya, pulang, seperti itu juga, gitu, ya, jadi, anak-anak agak, memang agak sudah terbiasa, gitu, cuma tinggal mungkin sekarang lebih ingin lagi, tinggal itu, sih, sebetulnya, jadi, kalau tadi, nanti mudah-mudahan, ya, Januari, kemarin, ada, ada, ya, ada siaran pers dari, arah surat, apa, ya, pemerintah, udah mau amat, ya, mudah-mudahan, ini bisa terlaksana, gitu, tinggal, bagaimana, sebetulnya, tinggal dari pemerintah daerah saja, sih, hanya kalau dari, jam pembelajarannya, nah, mungkin jamnya, ya, yang, misalnya, yang biasanya, sampai jam 12, mungkin, cuma sampai jam 10, gitu, atau, enggak ada istirahat, berarti, ya, enggak ada istirahat, ya, enggak ada, kan, enggak boleh berkumpul, kalau ada istirahat, enggak ada kumpul, jadi, cuma datang ke sekolah, belajar, pulang lagi, itu paling anak-anak, dibawa makan. Jadi, kesulitan sekolah itu, di sekolah dasar, dengan di taman kanak, kan agak-agak taut, gitu, ya. Ya, karena, kalau anak-anak usia seperti itu, kan masih, masih lincah, ya, masih aktif, gitu, masih aktif, gitu, jadi, apa namanya, agak sulit, maksudnya ekstra keras dong, nanti gurunya juga, harus ekstra, apa namanya, ekstra sangat, sangat-sangat ekstra, kemarin tuh, waktu lockdown itu, waktu PSBB itu, berapa lama, bukan PSBB, jadi, perilaku anak tuh, berubah, balik lagi ke awal, gitu, tadi, jadi, karakter anak, gitu ya, terus perilakunya, yang asalnya anak, udah mulai, bisa mandiri di sekolah, ketika-tiba, ketika masuk lagi sekolah, setelah berapa lama, PSBB itu, balik lagi, ke nol, gitu, jadi, guru repot lagi, ngomong biasain anak, untuk mandiri lagi, jadi, yang biasanya, udah lepas dari orang tua, gak usah dijemput, sekarang harus, harus ditungguin lagi, kayak gitu, jadi, balik lagi, itu ke, jadi, repot guru, repot sekali, jadi, kalau misalnya, ada istilah, aduh, enak nih, guru, sekolah, enak, gitu kan, tinggal bayaran aja, minta, sebetulnya repot sekali, di sekolah itu, gitu, jadi, guru, harus, balik lagi, membiasakan anak, gitu ya, seperti apa, gitu, apa, mendidik mereka, kembali lagi, untuk mandiri, gitu ya, membentuk alat pemengkel, membuat program-program, bagaimana, supaya anak bisa terus, apa, terjaga, gitu ya, kognitifnya, afeksinya, behavior, itu kan sulit sekali, gitu, dalam kondisi daring, guru juga, lebih sulit daring, sebetulnya, gitu, karena, kalau mau daring, deh, tolong, ini ya, mana, ini, ibu gurunya mau, ini, ayo mau belajar nggak, mau sekolah nggak sama guru, nggak mau, mau main aja, ngatiin aja, nggak mau ngeliat guru, susah, gitu, ya, ngalamin juga, bu, ya, ya, susah, jadi, gurunya sampai, yaudah, visit aja guru ke rumah, gitu, visit guru ke rumah, nggak mau, nggak mau nyemuin gurunya, nggak mau, ada yang mau main aja, nggak mau, ada yang mau, ada yang, kan gitu, jadi, susah, kalau di sekolah, kan terkondisikan, mereka bawa, ada itu di sekolah, harus ini, kalau nanti, 2021 jadinya, Januari bu, pihak sekolah, apa sih yang diharapkan pihak sekolah, mungkin ke pemerintah sendiri, gitu, bu, gitu, ya, kalau sekolah, sebetulnya, terutama ke, Pemda, ya, Pemerintah Dari Republikan Cianjur, ini aja sih peraturannya, yang tegas aja, mungkin ya, jadi, misalnya, kalau, untuk waktu sekolah, karena, ya, tidak boleh ada istirahat lah, jadi, kalau, kalau kita ingin, masih dalam kondisi COVID, ya, karena kan, ketika istirahat, anak mulai berbaur, kan, dengan teman-teman yang lain, terus, kemudian, ya, ya, kalau di kita, kan, kalau anak dibawa keluar, apa, oleh orang tuanya berribun, misalnya, atau keluar kota, ya, terpaksa, harus, ya, apa, harus ada, ini, mandiri, gitu, apa, isolasi mandiri, gitu, jadi, nggak boleh datang ke sekolah, jadi, hal-hal yang seperti itu sih, cuma, apa namanya, ya, artinya, ada, ada aturan yang memang, supaya, baik orang tua, maupun pihak sekolah, juga ada win-win solusinya, gitu, terutama, pemerintah di sini, menjembatani itu, karena kan, tidak semua orang tua, juga bisa memahami kondisi ini, ketika capek, datang ke rumah, terus, anak rewel, terus, harus ini, tiba-tiba, harus ngedampingin anak sekolah, terus, tiba-tiba, ada tagihan dari sekolah, misalnya, dan sebagainya, pusing, kan, akhirnya, yang jadi, sasarannya, sekolah, gitu, tadi padahal bilang, dengan jumlah guru, yang 15 ribu, di Cianjur, gitu, perlu, gak mungkin, perhatian dari pemerintah daerah, salah satunya, itu, memfasilitasi rapid, atau mungkin, swipe sekolah, ya, itu, sangat perlu, swipe terus, sekarang, yang, apa, untuk, yang UNPI, sama TKTAMRI, sekarang, kalau tidak salah, ada di fasilitasi, oleh jenis kesehatan, kalau tidak salah, itu, ada fasilitasi swipe, ya, mungkin, ada, apa namanya, pengajuan, mungkin, seperti itu, ya, karena, kalau dihitung, per, itu, gede, lumayan, apalagi, buat sekolah swasta, ya, tapi, setiap, di gunung, bisa sekali, aja, kan, ya, nah, swipe itu, kan, tidak cukup, satu kali, harus rutin, harus rutin, disus saja, hari ini, disus saja, esok, kenal, tadi, apa yang disampaikan, Ibu Betul, terutama, berkaitan, ini, saya, mungkin, punya misi dua, pertama, seperti yang, WTDPRD, Komisi D, dalam mengenangani pendidikan, ini, mendorong, nantinya, ke, pemerintah daerah, juga, ini, juga, berharap, saya, sebagai ketua PGRI, tolong, nantinya, perhatikan, terutama, masalah, kesehatannya, jangan sampai, kita, diterjakan, tapi, harus ini, harus ini, tapi, gurunya, tapi, tadi, kalau sarana dan perasaranan, pastilah, sehat terleta, dan sebagainya, dan sebagainya, tapi, ini, dari segi kesehatan tadi, apa yang disampaikan, Ibu, adalah suwabia, ya, artinya, kesehatan gurunya, itu harus, harus kita mengatikan, itu, kan, ya, tapi, kita, yang menolong saja, nah, tadi, apa yang disampaikan, itu betul, jadi, anak itu, kenal lagi, sekarang, dengan, dengan guru itu, tidak kenal, ya, kenal, jadi, kaku lagi, kaku lagi, weh, kaku lagi, dan, kaku lagi, tapi, tapi, sekarang, waduh, gimana, itu, kan, nah, ini, kan, membentuk, ya, membentuk, yang paling, ini, adalah, keinginan cepat, itu, adalah, membentuk karakter, kalau, tidak bisa, jadi, kita, kan, harus, harus, harus rutinitas, jadi, tantangannya, di karakter, berarti, nanti, ya, kalau, kalau, jadi, tatap muka, di 21, kembali lagi, ke itu, ya, pasti, harus adaptasi lagi, adaptasi lagi, itu, yang lama, ya, yang luar biasa, biasa, di rumah, udah, main game, terus, mungkin, di harga kota, sekarang, betul-betul, adaptasinya, udah harus, luar biasa, dua kali, ya, dua kali kerja, berarti ya, iya, jadi, target, apa namanya, materi pembelajarannya harus tercapai, kompetensinya harus tercapai, juga, karakternya juga harus tercapai juga, gitu, seperti itu, Pak, tadi kan ada, harus ada win-win solution, ketika nanti, kan gitu kan, harapannya ke buntah daerah, nah, Bapak sendiri harapan ke buntah daerah, ya kan gitu, ya mungkin ke dinas terkait lah, gitu kan gitu, persiapannya seperti apa nih? Nah ini, ini karena belum, belum ini kan, karena ini, bukan wajar, tapi sudah ini, kan benar-benar pemerintah daerahnya respon lah, artinya apa yang disampaikan oleh, Menteri Pendidikan, kita langsung respon lah, artinya respon dalam arti, sejauh mana lah, karena kalau di, kalau jelas, kalau di lapangan itu, apapun yang terjadi, sudah siap ya Bu ya, betul nggak? Jadi tidak ada, tapi tinggal pemerintah daerah, nanti, pemerintah daerah bagaimana ya, terutama masalah ini, dananya, ya itu kan, kalau baru itu, semua itu di lapangan, okelah, tapi apakah mau ini, pemerintah daerah, kan? Nah tentu saja, saya juga mendorong, terutama nanti, ke dinas-dinas terkait, dinas kesehatan, sejauh mana ini, anggaran untuk persiapan 2021, nanti saya akan, mungkin saya nanti, akan dikomunikasikan lah, terutama dengan dinas kesehatan, ya, sejauh mana ini, kita menghadapi, eh, apa, eh, pembelajaran tata buka, Sudah mulai ada pembahasan kesana? Belum, belum, karena mungkin kita masih, semua kesibuk, dan sebagainya, besok atau rusak, juga akan, terutama juga, dinas pendidikan, mungkin itu kan, dimana dinas terkait, kita akan diskusikan, sejauh mana, persiapan kita, untuk menghadapi 2021, untuk tata buka, itu saja, ya, terakhir, eh, bu, eh, perlu nggak, mungkin ada nggak, mungkin nanti, ketika nanti, benar jadi nih, pembelajaran tata buka, dilakukan Januari kan, mungkin, solusinya gitu, solusinya dari pihak sekolah, gitu kan, ya itu tadi, upaya untuk, menekan gitu kan, penyebaran COVID ini kan, karena bisa dibilang, kan juga rawan juga kan, jangan sampai jadi ada, mungkin bisa dibilang ada, kluster pendidikan lagi, kan gitu, hidup pasar baru gitu kan, Juana Bu, kalau dari pihak kami sih, eh, tadi ya, memang, dukungan dari pemerintah, juga misalnya rutin, untuk tenaga pendidik gitu, seperti itu, apakah misalnya, satu bulan sekali, atau seperti apa, terus kemudian juga, apa, bagaimana merindak lanjuti dari, apa namanya, SK bersama itu ya, Pak Menteri itu, Kementerian Pendidikan Budayaan, itu, mohon segera saja, itu direalisasikan, misalnya ya, langsung, oleh, apa namanya, Kabupaten, di Pemda Kabupaten Cianjur, gitu, untuk segera merealisasikan itu, mungkin juga, nanti, dengan DPRD, dengan Komisi Pendidikan, Komisi Dik, itu saja sih dari kami, jadi, solusinya seperti apa gitu, apakah memang, kalau, kalau saya kan memang, kalau umum mungkin mahal ya, tapi, kalau mungkin dengan pemerintah, kan kerjasama, itu, bisa lebih, diturunkan lah gitu, mungkin free ya, untuk, untuk menaga pendidik, karena kan resikonya juga tinggi gitu ya, resikonya tinggi, jadi bukan, ini terkait karena pekerjaan juga, karena dedikasi mereka juga gitu, seperti itu, terus kemudian, paling, kalau bisa sih ada, apa ya, kalau kita, ada, kalau UKM kan dapet ya, bantuannya gitu, kalau UKM kan dapet, ya bantuan ya Pak, tapi, kalau untuk tenaga pendidik, untuk guru ya, misalnya, bantuan apa, kesehatan, atau apa, karena, karena terus terang ya, dampak covid gitu maksudnya, karena kalau PNS kan, guru PNS, udah ada jaminan dari pemerintah gitu, tapi, kalau untuk honorer, kasian kan, yang honorer yang, apa, gajinya cuma, honornya cuma di bawah, ada, ada yang masih, di bawah 500 gitu kan, ada yang seperti itu, yang Pak Ud, apa, yang TK, itu kan masih ada, yang di bawah 500, jadi, itu tolong diperhatikan gitu, kesejahteraan guru juga ya, apakah misalnya ada, apa namanya, itu uang, insentif, untuk kesehatan, misalnya seperti itu, terutama untuk guru-guru yang honorer ya, guru yang honorer, karena itu banyak sekali guru honorer, mungkin presentasinya lebih banyak guru honorer, dari pada guru PNS, betul, Dana Bos nggak, nggak cukup? Dana Bos kan untuk sekolah, ya Pak, Dana Bos untuk sekolah, untuk, untuk, apa namanya, untuk operasional sekolah, untuk buku, atau fasilitas mungkin ya, untuk sekolah, tapi bukan untuk guru, untuk Dana Bos. Nah Pak, gimana itu Pak? Menanggap itu Pak? Betul, apa yang disampaikan, terutama berkaitan dengan honorer ini, kita, bukan ironis lah, artinya, belum saat ini, kita, ya, apa yang diceritakan itu, betul, jadi ada yang masih, guru TK, guru Paul, itu masih ada yang di bawah lima ratu, bahkan, kalau kita di, nanti di, ini kan, tadi dimasukkan ke dalam kesehatan, contohnya saja, ada di, saya udah berbicara, guru SD di sana, di kota ini, orang-orang termasuk kota, ada tiga belas guru honornya, berarti kalau satu juta, satu orang swab, berarti, habis sama, untuk swab, berarti, berarti tiga belas juta, ya, mau dikemanakan itu kan, nah ini sedangkan, kebutuhan daripada yang lain itu kan, apalagi kalau di bawah, misalkan, di bawah 100 siswanya, di SD itu, SMP itu kan, bagaimana itu kan, nah ini, tentu saja tadi, kita, terutama kami lah, dari DPRD, mendorong lah pemerintah, agar betul-betul mengalokasikan, untuk guru-guru, untuk kesehatannya, karena, kalau tadi apa, FPNS itu sudah ada jaminan BPJS, kalau, honor ini kan, belum ada ya bu, apalagi di ZK itu kan, gimana ini kan, nah ini, tentu saja, kami, akan mendorong lah gitu kan, apa yang disampaikan oleh ibu, ini, mewakili mungkin teman-teman, semuanya itu samalah, ya, dari TK, apa, PAUD, SD, SMP, mungkin SMA, yang itu, pasti lah, keluh kesannya, seperti itu kenyataannya, faktanya, faktanya, itu kan, tidak, ini sama saja, itu kan, kalau, penol itu kan, disudukan dengan kemampuan, sekolah, sekolah, iya, tidak, walaupun dari sana itu harus, WMP itu nih, gak bisa, gak bisa, kayak kelompok, kemampuannya dari mana itu kan, contohnya harus 2 juta, 3 juta kan, gak bisa, dari mana buangnya itu kan, ya, nah, tentu saja, ini pemerintah, kewajiban, pemerintah daerah, memperhatikan ya, terutama masalah, menghadapi sekarang, masalah kesehatannya, Dewan siap mendorong loh tiba-tiba, iya, itu kan, kewajiban lah, itu kan, juga berharap, kami juga sebagai, Ketua PKRI Kabupaten Jayur, berharap itu kan, tolonglah, apa, guru itu diperhatikan, terutama, yang paling, ya, yang paling purgen aja, kesehatannya, dijamin undang-undang loh itu, itu dijamin undang-undang, jadi bisa, langsung aspirasinya kesini Bu, dijamin undang-undang, jadi, kayak apa, kelompok belajar, ya KP itu, kelompok belajar, PAUD, TK, itu kan, yang, yang basic ya, yang sekolah dasar, terutama yang swasta, itu kan, yang, semua mandiri kan, jadi, kalaupun misalnya ada bantuan kan, sebatas untuk operasional sekolah, dan itu pun tidak, tidak memenuhi sebetulnya, untuk, kalau kita lihat dari, apa, penggunaannya dalam, interval satu tahun, misalnya satu semester, misalnya seperti itu, jadi, kalau misalnya, harus web, sekolah, harus ini, harus itu, untuk membeli puasa, supaya, apa namanya, guru bisa daring aja, misalnya, luar biasa kan itu, gitu ya, buat guru-guru yang masih honorer ini, gitu, jadi, apa, harus sangat dipatihkan, kecuali mungkin, kalau, TK-nya gitu ya, atau sekolah dasarnya, sudah, sudah mandiri gitu ya, artinya dia ada support dari, pakeyasannya, udah bagus gitu ya, tapi, kalau untuk yang honorer, kemudian, apa, sekolah-sekolah, apa, yang memang masih, terbatas gitu ya, dari jumlahnya juga, siswanya terbatas gitu, mereka akan sangat, kesulitan, harus ada pendataan ulang, mungkin ya Pak, terus kemudian juga, itu tadi support, yang luar biasa, dari pemerintah, harus dilakukan, dengan segera, gitu ya, dengan segera, Oke, Pak Jumati, Bu Destiana, atur nun, waktunya Bu, menarik sebetulnya Pak, gitu, bagaimana, kebetulan, Pak Dewan juga, rapat-rapat purna kok ya, ya, terima kasih, atas kehadirannya, nanti, di waktu kesempatannya, mungkin kita bisa, ngobrol lagi nih kan, ngulas, lebih banyak lagi nih, ya, terima kasih, mungkin, mudah-mudahan, manfaat kepada rekan-rekan, terutama di lapangan, semangat lah gitu ya, semangat, walaupun, suasana sedang, pandemi, tapi, tidak mengurangi dari semangatnya, terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya terima kasih, Sobat Cirek, kita sudah banyak, berucapannya lebar, tadi tentang, seperti apa sih, tantangan dan solusinya, pembelajaran, di sekolah saat pandemi, sedikit banyak mungkin, bisa bermanfaat, gitu, nah, insya Allah, kita nanti akan kembali lagi, di FGD berikutnya, di Melawan Covid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.